Heko friend disini ketahui bahwa harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur adalah Rp70.000. Nah disini kita misalkan mangga sebagai X, jeruk sebagai Y, dan anggur sebagai Z. Pertama-tama kita tahu bahwa 2 X tambah 2 Y tambah Z itu sama dengan Rp70.000. Kemudian 1 kg mangga atau X ditambah 2 kg jeruk, 2 Y ditambah 2 kg anggur, 2 Z itu sama dengan Rp90.000. Kemudian terakhir jika harga 2 kg mangga atau 2 X ditambahkan dengan 2 kg jeruk atau 2 Y ditambahkan dengan 3 kg anggur atau 3 Z sama dengan Rp130.000. Maka disini kita akan mencari harga 1 jeruk atau kita akan mencari nilai dari Y. Nah apabila kita bertemu soal seperti ini maka pertama-tama kita bisa menambahkan ini sebagai persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Pertama-tama kita bisa melakukan proses eliminasi antara persamaan pertama dan persamaan ketiga. Sehingga didapat 2 X tambah 2 Y tambah Z sama dengan Rp130.000. Maka untuk persamaan ketiga, 2 X tambah 2 Y tambah 3 Z sama dengan Rp130.000. Lalu kita kurangkan untuk melakukan proses eliminasinya, didapatkan 2 X kurang 2 X sama dengan 0, 2 Y kurang 2 Y sama dengan 0, Z kurang 3 X sama dengan minus 2 Z sama dengan Rp70.000 kurang Rp130.000 sama dengan Rp60.000. Maaf, maaf, minus Rp60.000. Kemudian didapatkan nilai Z sama dengan Rp30.000. Nah kemudian kita kembali pada soal. Kita akan ambil persamaan pertama yaitu 2 X tambah 2 Y tambah Z nya adalah Rp30.000. Sehingga kita tahu bahwa Rp70.000 kurang Rp30.000 adalah Rp40.000. Lalu kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanan dengan 2, dapatkan X tambah Y sama dengan Rp20.000. Sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan Rp20.000 kurang Y. Nah dari sini kita bisa lanjutkan lagi yaitu kita mengambil persamaan kedua yaitu X tambah 2 Y tambah 2 Z sama dengan Rp90.000. Lalu X nya adalah Rp20.000 kurang Y ditambah 2 Y ditambahkan dengan Rp2 dikalikan Rp30.000 sama dengan Rp90.000. Lalu Rp20.000 ditambahkan dengan Rp2 dikalikan Rp30.000 dan Rp60.000 maka didapatkan Rp80.000. dikurangkan maaf ditambahkan dengan Rp20.000 tambah 2 Y adalah Y sama dengan Rp90.000. Lalu kita pindahkan Rp80.000 ke ruas kanan yang didapatkan Y sama dengan Rp90.000 kurang Rp80.000 adalah Rp10.000. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah C atau Rp10.000. Sampai jumpa di soal berikutnya.